Saudara-saudari, pencinta renungan harian katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada. Renungan harian hari ini diambil dari Injil Matius, bab 8, ayat 18-22. Saudara-saudariku, mengikuti Yesus itu ternyata tidak semudah dan seindah yang dibayangkan orang. Yesus memberikan tuntutan bagi mereka yang ingin mengikutinya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak seorang ahli Taurat yang hendak mengikutinya untuk berani meninggalkan kemapanan. Berani meninggalkan segala sesuatu yang menjamin hidupnya. Sebagaimana yang dihayati oleh Yesus sendiri. Yesus bersabda, Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus juga mengajaknya untuk menjadikan dia sebagai prioritas utama di dalam hidupnya. Ketika seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Yesus berkata kepadanya, Ikutilah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, Mengapa Yesus menuntut mereka yang mau mengikutinya untuk berani meninggalkan kemapanan dan menjadikan dia sebagai prioritas utama di dalam hidup mereka? Apakah Yesus anti kemapanan dan tidak peduli dengan nasib orang lain dalam hal ini keluarga? Jawabannya tidak. Yesus menghargai arta duniawi. Sejauh hal itu diperoleh dan digunakan dengan bijaksana. Yesus juga peduli dengan nasib atau penderitaan orang lain. Hal itu ditunjukkan dengan menyembuhkan orang dari berbagai macam penyakit, Memberi makan orang yang lapar, Mengusir setan dari seseorang, Dan membangkitkan orang mati. Kalau Yesus mengajak mereka yang ingin mengikutinya meninggalkan kemapanan dan menjadikan dia sebagai prioritas utama di dalam hidup mereka, Tidak lain agar mereka dapat fokus di dalam mengikuti dia dan melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka. Tidak terikat akan segala sesuatu yang dapat menghalangi mereka untuk mengikuti dia dan mencintai dia di atas segala galanya. Mempercayakan hidupnya pada penyelenggaraan Tuhan, Bukan pada harta benda atau pribadi-pribadi tertentu. Semoga kita yang telah memutuskan untuk mengikuti Yesus, Mampu memenuhi tuntutan Yesus ini, Sehingga kita dapat fokus di dalam mengikuti dia, Dan dapat melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita dengan baik. Marilah berdoa Alah Bapak yang maha baik bantu kami, Agar kami berani meninggalkan kemapanan kami, Demi Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, Dan menjadikannya sebagai prioritas utama di dalam hidup kami, Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat beraktifitas, Tuhan memberkati Anda, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih.